bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya bertemu lagi dengan saya Bu Ita Apadaliani di mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan kali ini saya akan melanjutkan bahasan kita tentang metode promosi kesehatan PARTU teman-teman sudah siap semuanya ya sebagai review sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai macam metode promosi kesehatan baik levelnya individu sampai ke taraf organisasi dan sosial untuk itu jika ada yang belum menyimak video saya di pertemuan sebelumnya silahkan di download dulu dan dipahami dulu jika masih ada pertanyaan bisa kita lanjut di forum diskusi setelah materi ini saya sampaikan baik teman-teman saya lanjutkan ke slide selanjutnya untuk promosi kesehatan seperti yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa dalam promosi kesehatan kita mengenal beberapa metode salah satunya adalah metode pengorganisasian promosi kesehatan untuk contoh-contohnya akan saya paparkan di pertemuan kali ini untuk metode informasi kesehatan dan pendidikan kesehatan meliputi misalnya untuk informasi kesehatan biasanya isinya tentang pesan kesehatan yang diberikan kepada sasaran entah itu individu dan juga sosial kemudian informasi kesehatan biasanya jelas dan merupakan bagian dari pendidikan kesehatan banyak sekali contohnya gerakan PHBS gerakan cuci tangan enam langkah merokok dan sebagainya itu bisa dilakukan dengan metode ini kemudian pendidikan kesehatan proses memfasilitasi sasarannya meliputi bagaimana memahami masalah kesehatan membuat pilihan agar status kesehatannya meningkat dan turut memperhitungkan bagaimana fasilitas yang memadai kemudian dukungan sosial baik itu oleh keluarga dan tokoh masyarakat berikutnya metode dalam pendidikan kesehatan ya metode metode dalam pendidikan kesehatan berupa counseling ya counseling itu berarti ada konsultan ada yang melakukan konsultasi kemudian storytelling atau menceritakan pengalaman menceritakan kembali pengalaman yang pernah disampaikan ya oleh pemberi pesan kemudian role play ini berupa apa namanya bermain drama seperti itu ya bermain peran maaf bermain peran yang di dalamnya terdapat pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada audien terutama pesan-pesan dalam hal kesehatan kemudian demonstrasi ya demonstrasi misalnya tadi mencuci tangan enam langkah itu dengan demonstrasi harus dilakukan dengan demonstrasi agar pesannya bisa langsung sampai dan bisa langsung ditiru oleh audien berikutnya metode diskusi ya metode diskusi biasanya dipadukan dengan metode lain ya ya metode lain misalnya setelah role play setelah demonstrasi setelah setelah storytelling itu bisa diselingi dengan metode diskusi begitu juga dengan metode ceramah baik kelas kecil maupun kelas besar ini juga menjadi salah satu metode untuk menyampaikan pendidikan kesehatan selanjutnya film ya film display itu juga bisa ya memberikan menjadi wacana atau menjadi salah satu media untuk petugas kesehatan memberikan pendidikan kesehatan media baik lokal nasional maupun internasional itu bisa menjadi media menjadi media untuk memberikan pendidikan kesehatan untuk demonstrasi roleplay dan storytelling disini isinya tentang bagaimana mempelajari keterampilan baru ya mempelajari keterampilan baru merasakan keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan audiens saat itu merasakan bagaimana reaksi jika rekan melakukan perilaku baru ya kemudian storytelling biasanya untuk anak-anak ya itu akan lebih mengena ya semacam dongeng dan sebagainya namun kalau untuk storytelling lebih ke arah pengalaman nyata ya kemudian pemberdayaan masyarakat ada pun pemberdayaan masyarakat di dalamnya mengandung prinsip yang pertama sterilitas masyarakat button up artinya masyarakat yang kita berikan apa namanya informasi baru pendidikan promosi kesehatan itu benar-benar mereka yang menginginkan hal itu bukan karena program sebuah program tidak ya nah ini efeknya akan berbeda manakala pemberdayaan masyarakat ini dilakukan hanya karena perintah atasan ya pastinya efeknya juga akan berbeda akan lebih lama manakala pemberdayaan masyarakat ini berdasarkan usulan atau kemauan ataupun apa namanya kebutuhan dari masyarakat itu sendiri kemudian yang kedua koran pekerja kesehatan masyarakat sebagai fasilitator bagi masyarakat yang sudah mampu kemudian tidak menganggap sebagai seorang yang ahli ya jadi peran kita sebagai seorang perawat dalam pemberdayaan masyarakat ini lebih sebagai fasilitator saja bukan sebagai seorang ahli ada pun topik ya topik yang disampaikan pastinya tentang kesehatan dan skup baik untuk skup yang lebih luas prinsip yang keempat dalam memberdayakan masyarakat bagaimana cara membina masyarakat dalam hal pemberdayaan yang pertama prinsip yang harus diyugang adalah sikap terbuka dan saling terpercaya jika sudah menanamkan sikap keterbukaan trust antara pemberi pesan dengan audien dalam hal ini masyarakat harapannya pesan-pesan yang akan disampaikan informasi yang akan disampaikan akan lebih mengena dan akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat kemudian merencanakan kebutuhan masyarakat artinya dalam pemberian pemberdayaan ini ada step-step yang harus dilakukan jadi tidak langsung pada mengarah pada tujuan tetapi pastinya melalui langkah-langkah yang sudah ditentukan kemudian ciri khas yang selanjutnya yang menjadi prinsip pemberdayaan masyarakat adalah adanya forum bersama forum ini dilakukan untuk mendiskusikan berbagai masalah yang ditemui oleh masyarakat kemudian ada networking networking ini sangat penting karena untuk melakukan sebuah perubahan sebuah perilaku baru pastinya tidak hanya satu pihak yang bekerjasama namanya kerjasama pastinya akan terdiri dari lebih dari satu dua tiga pihak mungkin dalam hal misalnya untuk bagaimana penanganan sampah di sebuah wilayah pastinya untuk itu perawat tidak hanya bekerjasama dengan masyarakat ada dinas sosial ada dinas ketertiban umum ada dinas apa namanya lingkungan kota dan sebagainya nah ini berarti untuk mewujudkan sebuah tujuan tertentu kita bisa menggunakan cejaring atau networking selanjutnya prinsip berikutnya adalah konsultasi konsultasi dilakukan manakala masyarakat menemui masalah masalah dalam hal pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kemudian sumber informasi ini juga bisa difasilitasi baik oleh perawat sendiri maupun tadi ya badan-badan yang termasuk ke dalam networking kemudian bantuan pendanaan dan sumber daya bantuan pendanaan dan sumber daya ini bisa bermacam-macam ada yang melalui stimulus ada yang mandiri dan juga nantinya apakah program pemberdayaan ini justru bertujuan untuk memberikan asupan dana untuk lembaga yang lain ini menjadi salah satu indikator bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berhasil berikutnya tahap-tahap pemberdayaan masyarakat yang pertama memahami kondisi setempat yang perlu dicatat untuk memahami kondisi setempat di mana kita melakukan pemberdayaan adalah mengamati permasalahan yang ada misalnya dalam suatu desa kita harus mengamati masalahnya apa misalnya masalahnya tentang gizi buruk atau tentang keterbatasan sumber daya alam atau air bersih misalnya nah ini harus kita harus kita temukan dulu permasalahannya apa dan apakah permasalahan yang kita temukan itu juga dirasakan oleh masyarakat akan sangat naif misalnya kita yang menganggap itu masalah tapi ternyata masyarakat sendiri tidak menganggap itu masalah nah ini menjadi PR penting buat petugas kesehatan jangan sampai program yang kita kulirkan untuk pemberdayaan masyarakat ternyata tidak dibutuhkan oleh masyarakat oleh karenanya akan sangat bijaksana manakala kita amati dulu masalah yang ada di masyarakat tersebut kemudian yang prinsipnya dalam hal kondisi adalah amati faktor yang mendukung permasalahan faktor-faktor yang mendukung misalnya ada sumber daya alam ada sumber daya manusianya kemudian ada tadi yang salah satunya adalah networkingnya dan sebagainya cari faktor-faktor yang mendukung untuk penyelesaian masalah yang dihadapi kemudian yang ketiga amati kemungkinan pemecahan melalui jaringan komunikasi tahap yang kedua adalah pendekatan toma atau tokoh masyarakat ini bisa lintas sektor dan lintas program untuk pendekatan tokoh masyarakat ini memang gampang-gampang susah artinya butuh orang yang pandai untuk berkomunikasi baik secara persuasif maupun secara individual artinya ketika kita ingin merubah sebuah kebiasaan misalnya kebiasaan negatif di sebuah masyarakat buang sampah sembarangan menjadi perilaku yang positif kita butuh mungkin ada kepala desa ada perangkat-perangkat desa ada kiai sebagai tokoh atau ulama yang dipercaya oleh masyarakat bagaimana menyadarkan bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak baik tidak benar dan bertentangan dengan kesehatan nah ini juga ditukung oleh aparatur-aparatur masyarakat yang diharapkan bisa mempengaruhi atau lebih dipercaya oleh masyarakat gitu selanjutnya tahap pemberdayaan yang ketiga adalah lakukan bersama dengan masyarakat ya karena yang kita lakukan adalah merupakan kebutuhan masyarakat tempat kemudian merancang program pemecahan juga dalam situasi bersama-sama bersama dengan masyarakat kemudian memfasilitasi pengorganisasian nah jika berdasarkan tadi button up itu harapannya akan melanggeng entah ada kita atau tidak program yang sudah kita laksanakan yang kita gulirkan itu akan terus berjalan sehingga kita kehadiran kita di suatu tempat itu di masyarakat tersebut hanya sebagai fasilitator atau mungkin sebagai penemu masalah kemudian kita lebih ke fasilitator berikutnya berupaya mempecahkan masalah dan monitoring serta evaluasi kegiatan selanjutnya memilih metode promosi kesehatan bagaimana memilih metode promosi agar pesan yang kita sampaikan bisa lebih diterima dan lebih bisa menyebabkan perubahan pada masyarakat yang menjadi sasaran promosi kesehatan kita yang pertama sasaran promosi kesehatan primer dan sekunder disebut audien primer adalah mereka orang yang paling dipengarai masalah kemudian orang yang paling responsif terhadap perubahan berlaku serta orang yang paling mudah dijangkau pemilihan tiga karakter orang ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kemudian keberhasilan dari pesan yang kita sampaikan jika orang tersebut terkait langsung misalnya kita penyuluhan tentang narkoba pada remaja otomatis sasarannya adalah remaja karena yang dipengaruhi oleh narkoba misalnya remaja misalnya ini harus kita cermati harus kita amati agar pesan kita tidak salah sasaran kemudian responsif terhadap perubahan perilaku cari orang-orang yang memang antusias keantusiasan seseorang ketika mendapatkan informasi baru juga termasuk menjadi audien primera kita harapannya dengan adanya orang ini pesan-pesan kita bisa lebih mudah diterima dan dari orang tersebut bisa lebih bisa diviralkan seperti itu kemudian yang ketiga orang yang paling mudah dicangkau siapa yang mudah dicangkau misalnya untuk tadi untuk penkes tentang narkoba kita otomatis bisa menjadikan remaja menjadi salah satu sasaran yang paling mudah dicangkau ada pun yang termasuk audien sekunder adalah orang yang dapat membantu mengidentifikasi cara-cara mengalih audien primera kemudian stakeholder 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 ini bisa policymaker membuat kebijakan publik tokoh masyarakat tokoh keluarga dan petugas kesehatan selanjutnya bagaimana memahami karakter audien ini menjadi penting untuk kita agar pesan yang kita sampaikan juga tidak sia-sia jangan sampai misalnya kita menggunakan metode diskusi tapi itu dilakukan pada anak usia berapa nah itu tidak cocok artinya kita belum bisa memahami karakter audien kita apa saja yang bisa kita perhatikan bagaimana memahami karakter audien yang pertama adalah karakter umum misalnya umur jenis kelamin sosial ekonomi serta budaya aktivitas aktivitas sosial ekonomi juga akan sangat mempengaruhi bagaimana orang mau memperhatikan pendidikan kesehatan tentang bagaimana menyiapkan menu empat sehat sempurna sementara untuk makan sehari-hari saja mereka masih sulit ini berarti kita tidak tepat pasaran kita harus melihat bagaimana latar belakang audien kita kemudian dari umur umur untuk menyampaikan pesan terkait dengan apa namanya perencanaan keuangan rumah tangga misalnya perencanaan keuangan rumah tangga ini dikasihkannya pada siapa pasangan usia subur atau lansia nah kan pastinya berbeda seperti itu jenis kelamin juga aktivitas budaya ini banyak sekali contohnya yang bisa nanti kita kembangkan kemudian karakter yang kedua adalah karakter khusus audien primer misalnya ibu berlaku terkait dengan pemberian ORT ibu tak tahu kalau diare harus diberikan oralit RT itu oralit bagaimana kemudian kita melihat audien primer ini otomatis kita bisa melihat dari konten pesan yang akan kita sampaikan karakter yang ketiga adalah karakter khusus audien sekunder misalnya perilaku terkait dengan mengapa ibu tak memberikan oralit apakah bapak mendukung berlaku pemberian oralit tersebut kita sudah jadikan ibu sebagai pemberian oralit sebagai audien primer ternyata dia tidak mendapatkan dukungan penuh dari suaminya bagaimana pesan ini bisa kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari manakala seorang istri dan suami tidak ada kesepakatan tidak ada kesepahaman oleh karenanya kita juga harus bisa mengidentifikasi siapa saja orang-orang dibalik audien primer yang kita tuju kemudian yang harus kita pahami juga bagaimana menganalisis perilaku audien yang pertama apakah audiennya telah siap melakukan perubahan kalau belum siap pastinya kita akan menemukan dimana celahnya kenapa tidak ada perubahan perilaku misalnya kenapa audienya belum siap ini juga akan menentukan keberhasilan terhadap promkes yang kita lakukan yang kedua apakah dibutuhkan keterampilan spesifik untuk melakukan perilaku jika saya sebutkan apakah perilaku yang tadi bisa diubah lebih nyaman jika iya mengapa pertanyaan-pertanyaan ini harus bisa kita jawab dengan melihat siapakah audien kita apakah audien yang memiliki perilaku yang bertentangan jika iya mengapa misalnya tidak mau apa namanya tidak ada kepercayaan-kepercayaan di masyarakat yang masih dipercaya sampai saat ini dan ternyata ketika dikaji kepercayaan tersebut tidak seiring sejalan dengan prinsip kesehatan nah untuk itu penting sekali kita mengetahui bagaimana si audien ini berperilaku dengan berperilaku sehari-hari ya seperti itu kemudian skup perubahan berlaku keluasan sasaran dilihat dari jumlah dan lokasi ya jika jumlahnya banyak pastinya kita membutuhkan metode yang lebih efektif tidak hanya dengan toak misalnya tapi juga ada layar yang dipasang di beberapa tempat sehingga audien kita bisa melihat meskipun tidak dengan jarak yang dekat ya kemudian lokasi juga kita harus perhatikan makin luas sasaran maka makin tinggi perubahan yang harus diterapkan lekarannya makin banyak potensi interaksi iklan dengan saran diharapkan makin banyak kombinasi perubahan berlaku yang diharapkan dapatkan kemudian pilih media yang sesuai dengan skup perubahan yang diinginkan rancang program berdasarkan fase-fase komunikasi iklan yang sesuai berikut ini adalah teknik promkes yang sesuai keluasan sasaran dan skup perlaku contoh sebagai contoh tv sifatnya adalah audiovisual audiovisual sifatnya lebih ke arah entertain atau hiburan dampak perlakunya adalah emosi tak jarang banyak ibu-ibu yang sering nonton tv ternyata tv isinya sinetron emosinya ibu-ibu di tanah air itu banyak yang baper cukup ketawanya jenis media tv secara memori singkat karena pesannya hanya singkat-singkat namun punya kelebihan jangkauannya luas untuk audio untuk radio perbedaannya adalah pada dampak perilaku biasanya lebih ke arah kultural atau budaya ya memorinya singkat jangkauannya luas kemudian print ad biasanya sifatnya visual kemudian dampak perilakunya pengetahuan hanya sampai ke level pengaduan memorinya menengah jangkauannya luas berikutnya berikutnya btl detail printed ad keterampilan jadi ini basic training life skill basic training life skill ini sifatnya detail untuk langkah-langkahnya dampak perilakunya pada keterampilan kemudian memorinya bisa lama namun jangkauannya terbatas tidak bisa dilakukan oleh orang seluruh dunia karena dengan metodenya tidak dengan audiovisual kemudian outdoor detailnya ada di tv outdoor sifatnya detail tv kemudian dampak perilakunya pengingat memorinya singkat memberinya singkat dan jangkauannya terbatas baik ini referensi dari metode promosi yang saya sampaikan kali ini jika ada yang ingin ditanyakan bisa kita ketemu di ruang diskusi semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati